Benturan dengan keeper dan harus dijahit 25 jahitan bagian jidat ini Nama saya Gusto Cahaya Putro Saat ini saya bermain untuk tira persikap boys 1973 Posisi saya saat ini winger Suka sewa bola awalnya itu kelas 5 SD Jadi kelas 5 SD dulu saya ikut SSB kebetulan yang nganter kakek saya Karena awalnya dulu bapak saya masih kurang Kurang setuju ya bapak sewa bola ya Akhirnya saya punya prestasi ke depan-ke depan bapak langsung ACC setuju ya sampai sekarang Jadi kebalik setuju itu waktu saya terpilih ini Jadi dulu ikut pekan warah ke saat masih sekolah dasar lah Saya terpilih terus bapak saya nonton akhirnya bapak saya setuju Awal karir saya dulu sebelum saya sekolah sepak bola di SSB Putra Harapan di Magelang Kemudian saya rekan Magelang Terus setelah SSB saya masuk PPLP Jawa Tengah Setelah itu setelah PPLP lulus saya kebetulan langsung ke PPSM waktu itu masih divisi utama Tiga dua Tiga dua 2015 profesional pertama saya Klubnya? Klubnya PPSM Magelang PPSM Magelang Terus kebetulan dibekukan Dibekukan kemudian saya ikut ponjateng Ikut ponjateng Ikut prapon Praponjateng Lolos Saya tidak ikut pon Karena setelah lolos praponjateng Saya ke PSTM U21 PSTM I? Ya kebetulan 2016 PSTM U21 suara Kemudian 2017 saya ke PSTM I 31 Pertama kali Liga 1 saya 2017 Sampai sekarang? Sempat pindah ke PSC Semarang 2018 Terus ke PSC Silacap Dan sekarang baik lagi dua musim disini Oke Saat menjuarai ISC U21 di PSTM itu Kebetulan Setelah juara Saya menjadi Abdir Nekara Menjadi anggota TNI Itu momen yang Paling Bisa saya lupa Waktu ini sekarang Sudah jadi Ini ya Anggota TNI Wah mantap sekali Untuk posisi terbawah Mungkin Saat sidra ya mas Dulu saya 2018 itu Saya main di PSC Semarang Saat itu masih Belum mulai liganya Masih Piala Presiden Waktu itu Saya lawan persilah Lamongan Saya harus Benturan dengan keeper Dan harus dijahit 25 jahitan Bagian Jidrat ini Disini? Iya Saya kira di kaki Biasanya di kaki kan? Enggak ini Pas disini 25 jahitan Itu harus istirahatkan Berapa lama mas? Sekitar 4-5 bulan Seketika di lapangan Saya langsung Dijemut ambulan Ke rumah saya Nah itu Mungkin Yang saya saling Maksudnya Saya lagi Mungkin lagi Di tracknya kan Maksudnya Saya harus mengalami Desperin itu Dan Ya itu mungkin Momen yang paling buruk Selama saya berkali Kalau motivasi ya Mungkin Enggak banyak ya Cuma Untuk pesan Untuk adik-adik saya Yang Mau menjadi Pemani Sepak pulau profesional Semoga Kedepannya Lebih Giat berlatih lagi Lebih Giat berlatih lagi Dan Satu hal yang Harus Dihat selalu Yaitu Doa Dan restu orang tua Itu Sangat Demik Mau sehebat Apapun kamu Kalau Restu orang tua Doa orang tua Tidak menalir Kamu bukan Siapa-siapa Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Tiento Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton!